Intro Hai, welcome beautiful Ketemu lagi dengan aku, Abel Di video kali ini, aku membuat makeup tutorial baru Yang, aku mohon maaf sebelumnya Kalau misalkan aku sempat absen beberapa lama Gak bikin video Apalagi gak bikin tutorial Jadi aku mohon maaf Karena akhir-akhir ini aku disibukan dengan Kuliah, skripsi Jadi mohon maaf Terus udah gitu juga ada kegiatan-kegiatan lainnya Untuk tutorial kali ini Jadi sebenernya aku sempat bermakeup seperti ini Beberapa waktu yang lalu Dan aku posting di instastory aku Terus banyak banget temen-temen yang minta aku bikin tutorialnya Jadi aku buat tutorial ini Look ini tuh terinspirasi dari Orange, burnt orange Pokoknya kalau kalian search di google Warna burnt orange Kayak hampir kayak gini sih Semoga aku gak salah Terus aku gak ngerti sih Apakah burnt orange Atau sunset Jadi kayak di otak aku tuh Ini kayak Antara sunset sama burnt orange Tapi ya semoga aja kalian suka dengan look ini Dan Semoga aja video kali ini Seperti biasa Bisa bermanfaat buat temen-temen So guys if you want to know how I get this look So please keep watching Love you Nah sekarang pertama Aku akan pake primer terlebih dahulu Dan primer yang akan aku pake dari The Ordinary Jadi primer ini ngebuat makeupnya jadi lebih tahan lama Terus biar makeupnya juga lebih nempel gitu Setelah pake primer Aku akan pake LA Girl Pro Conceal Yang orange corrector Untuk bagian bawah mata aku Entah kenapa menurut aku Untuk color corrector gitu Sampai sekarang aku masih Cinta banget sama LA Girl Pro Conceal Aku belum nemuin produk Untuk se-oke dan se-ter Bukan se-ter Seterjangkau Gak enak ya bahasanya Pokoknya yang sangat terjangkau Seperti LA Girl Pro Conceal Nah ini sponge-nya Ini sebenernya aku beli di Korea Tapi kayaknya di pasar-pasar Yang biasa jualan makeup Pasti ada sih menurut aku Kali ini foundation yang akan aku pake Ini dari L'Oreal True Match Yang kayak gini botolnya Dan ini yang warnanya N5 Kebanyakan Aku gak suka banget sama foundation Yang packagingnya seperti ini Karena itu tadi Sangat messy Berantakan dan ngebikin kayak Suka tumpah dan kebanyakan Dan untuk nge-blend foundationnya Aku pake beauty blender Dan sebelumnya Ini beauty blendernya Udah terlebih dahulu aku basahin Jadi aku lebih suka aja beauty blendernya Ketika basah gini Terus dia menjadi lebih besar Abis itu aku akan pake Tarte Ini yang shape tape Concealernya Yang warna light medium honey Seperti ini Sebenernya ini warnanya tuh Cukup terang Keterangan sih menurut aku Buat aku Jadi Ini bisa sekalian aku gunakan Untuk highlight Di bagian Di beberapa bagian wajah aku gitu Well ini katanya Salah satu concealer yang Menyaingi Nars Biasanya kan Nars itu kan Kayak concealer The best concealer Yang pernah ada Dan ini menyaingi Nars Dan Yup Aku setuju Oh iya mungkin ada beberapa temen-temen Yang gak suka nonton tutorial Yang sambil ngobrol kayak aku gini Dan kayak Ah lu banyak ngomong lu Berisik udah lu Dan-dan aja gitu Mohon maaf Sebelumnya kalo misalkan Gak menyenangkan Untuk beberapa temen yang memang gak suka Aku sambil ngobrol Tapi gimana ya Aku sendiri Menurut aku Kalo misalkan aku bikin tutorial Kayak Gak lengkap aja Kalo misalkan aku gak sambil ngejelasin Atau Memberikan review gitu So Maaf Karena aku percaya Kayak setiap orang itu memiliki Gaya dan caranya masing-masing Dalam menyampaikan pesan Dan ini cara aku Nah sekarang Aku akan kontur bagian wajah aku Menggunakan color pop Yang sculpting sticks Tapi ini kayaknya udah gak keluar lagi sih Tapi menurut aku ini Ini mudah banget Dan Sangat membantu Ini yang New Renaissance Untuk contour Nah sekarang Untuk nge-set bagian bawah mata aku Aku akan menggunakan Banana Powder Dari Benway Bener ya Benway ya Dan aku lagi suka banget Pake ini Karena Jadi kalo misalnya kita foto Pake flush Itu kayak gak ngebuat Ada white cast Dan menurut aku warnanya Aku gak tau Aku suka aja Kaya bedak kayak gini Yang warnanya kuning Kayak lebih natural Dan masuk ke kulit aku Yang kebetulan aku warm tone Nah ini sekarang aku nge-baking Bagian bawah mata aku Supaya Bedaknya kayak meresap gitu Ke kulit Jadi dia gak akan Creasing Concealernya Biasanya kan suka kayak gitu kan Sambil baking Jadi aku akan Beralih ke alis Dan ini pertama Aku akan pake City Color Clear Lock Brow Gel Seperti ini Tapi warnanya kayak udah keruh gitu Aku lagi suka pake ini Sebelum aku Menggambar alis aku Jadi kayak Aku sisir ke atas gitu Dan Lebih memudahkan aku aja sih sebenernya Pertama-tama Untuk ngebentuk alis aku Aku akan menggunakan Etude Drawing Eyebrow Ini yang warna Ini yang warna 01 Dan aku suka banget Pake ini untuk ngebentuk alis aku Yang nantinya akan aku isi lagi Dengan produk lainnya Terus aku akan pake Benefit Browsings Ini yang nomor 5 Untuk mengisi alis aku Nah ini jadi dia ada Ada dua ya Ada dua warna Ini waxnya Ini powdernya Pertama aku pake Yang waxnya dulu Terus aku pake Aku pake Maybelline Ini kayak brow mascara Ini yang warnanya coklat Kayak gini warnanya Supaya alis aku Nggak terlalu gelap Banget Untuk eyeshadow-nya Disini aku akan menggunakan Morphe Brushes Ini yang eyeshadow palette-nya Yang 35U Dan aku akan menggunakan Warna Orange Yang orange terang ini Abis itu aku akan pake Warna orange lagi Tapi dari palette yang berbeda Ini dari Morphe juga Morphe Brushes Tapi yang 35OS Sebenernya kalian nggak harus Sama persis Misalkan aku pake produk apa Sudah gitu Kalian pake itu juga Nggak Jadi kayak ini Ini sekarang kan aku pake Warna orange Nah aku mau lebih orange lagi Tapi orange-nya agak tua Jadi aku ambil di palette yang berbeda Nah ini Ini yang 35OS Tapi ini kayak semuanya tuh Shimmery Dan aku akan pake Warna orange-nya ini Tapi ini aku lebih Fokusin Untuk di bagian ujung Gini aja Si Jadi ada perbedaan gitu Kalau yang tadinya itu Kayak orange-nya lebih terang Terus ini karena aku fokus Di bagian ujung Dan aku menggunakan Orange yang lebih tua Jadi kayak ada Gradasinya gitu Sekarang aku akan timpa Menggunakan warna coklat Tapi aku butuhnya yang matte Jadi aku akan balik lagi Ke palette eyeshadow Dari Morphe Brushes Yang 35U Dan aku akan pake Warna yang coklat ini Sekarang aku akan pake Warna coklat tua Masih di palette yang sama 35U Aku akan pake Warna ini Ini kayak lebih ke Coklat tua Cool tone gitu Sekarang untuk di bagian Eyelidnya Aku pake Morphe Brushes Yang 35OS Karena aku butuh Sesuatu yang shimmery Untuk di bagian Eyelid aku Jadi aku akan menggunakan Warna yang Kayak gold Gini Sekarang untuk di bagian Bawah mata aku Aku akan menggunakan Eyeshadow yang warnanya Coklat tua Supaya mata aku tuh Lebih tegas Untuk eyelinernya Disini aku akan pake Maybelline yang Hyper Sharp Winged Liner Dan ini adalah Eyeliner yang Aku suka banget 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 Banyak banget Selain eyeliner Selain eyeliner Warna hitam Aku juga akan pake Eyeliner warna gold Ini dari Beauty Story Yang Shining Night Dan aku akan Pakainya Di atas Eyeliner hitam aku Untuk bulu mata palsunya Disini aku akan Menggunakan Dari The Double U Lashes Atau The Wear Lashes Ini yang Shannon Dan untuk lem Bulu mata palsunya Aku akan pake Lem bulu mata palsu Yang sejauh ini Aku lagi suka banget Pake Ini dari Dolly Wink Dan aku belinya Di K Collection Untuk bulu mata bawahnya Aku pake mascara Dari Maybelline Yang The False The Falseest Push Up Drama Untuk di bagian Inner corner mata aku Aku akan menggunakan Eyeshadow Yang shimmery gold Gitu Kalian bisa pake Warna apapun Tapi aku akan pake Dari eyeshadow palette Dari Morphe Brushes Yang 35OS Yang aku bilang tadi Yang semuanya shimmery Sekarang untuk Ngeset seluruh Makeup aku kali ini Aku akan menggunakan Cote Your Spot Sekarang aku akan Pake bronzer Dan disini aku akan Pake dari Lakme Absolute Dan ini adalah Jadi ada dua Ini ada highlighter Dan ada Untuk bronzer Bronzer Bronzernya Aku lagi suka banget Air-airnya pake ini Karena Bagus banget Warnanya di aku Dan kita tuh Kayak gak perlu Banyak-banyak gitu Kayak ngeswipenya Kayak cukup sedikit aja Terus Menurut aku bisa Apa sih bisa Dan menurut aku Warnanya cantik banget Apalagi untuk aku Yang tipe warm tone Kayak gini Jadi warnanya tuh Bronze natural Gitu Oh iya Ini namanya Moonlit Highlighter Dan ini yang bronzer Yang aku pake sekarang Kalau misalkan Kalian Tipikal yang lebih suka Pake bronzer Daripada pake blush on Menurut aku ini Warnanya bagus banget juga Kalau kalian pake Sebagai blush on Blush on yang akan aku pake Ini dari Jordana Yang Coral Radiance Dan kalau misalkan Biasanya aku pake Blush on kayak biasa aja gitu Misalkan dari sini gitu Atau gak kayak gini Aku akan Coba Yang lagi ngetrend sekarang Yaitu Coba di bagian Bawah mata Persis Bawah mata Untuk highlighternya Aku pake Jaycat You Glow Girl Girl Oh my god Yang Moonlight Ini juga salah satu Highlighter Favorit aku Dengan harga yang Sangat terjangkau Menurut aku Aku akan pake lagi Yang Moonlight Highlighter Dari Lakme Absolute Ini untuk di bagian hidung aku Biar hidung aku Agak sedikit Lebih Hmm gitu Ngerti gak? Untuk lipsticknya Disini aku akan pake Dari Noriuki Yang Kimi Lip Cream Kayaknya sih Nama warnanya Kimi Dan ini adalah Produk Indonesia Setau aku Harganya waktu itu Aku beli Pas lagi di bazar gitu Seratus sekian Seratus dua puluhan Gitu deh Atau seratus tiga puluh Warna ini Mengingatkan aku Sama Ofra Yang kolaborasi Sama Kathleen Lights Yang maya Mi Fever Mirip banget So guys Here's the final look Seperti ini hasil akhirnya Semoga aja kalian suka Dengan tutorial yang aku buat Dan mohon maaf Kalau misalkan ada kurang-kurang Semoga aja video kali ini Bisa menghibur Bisa menjadi inspirasi Bisa menjadi referensi Buat temen-temen Kalau kalian punya ide Atau saran nextnya Aku bikin video tentang apa Review kah Atau misalkan kalian Mau ada produk yang aku review Atau misalkan aku bikin tutorial apa Kalian bisa komen di bawah So guys Thank you so much for watching And I'll see you guys next time Bye bye Love you Bye 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 bye